Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada konten kali ini kita mau lihat burung dulu teman-teman ini lagi hujan teman-teman ini posisinya lagi hujan jadi kita mau periksa burung apa masih ada makanannya atau tidak jadi kita lihat dulu nah ini ada ayam kita nih ini ada burung kurter ini anaknya baru kita ambil sekitar 2 hari yang lalu kita ambil kita tidak tahu tiba-tiba sudah telur sudah netas baru kita tahu kemarin sudah bisa panen teman-teman sekarang posisinya sudah diambil sama kawan anaknya teman-teman ini ada makanannya diserakan yang tahu enggak ini mendatang apa teman-teman masa enggak tahu ya apa ini paling kita sering jumpa di zaman dulu ini banyak ya teman-teman depan rumah nih dulunya ya oke kita biarin teman-teman kita biarin dia jalan kemana ini teman-teman kalau kita pegang dia ini tangan kita bau teman-teman oke teman-teman ini kandang aviary kita teman-teman ini agak sedikit gelap teman-teman kita masuk ke dalam ini terpalnya sudah robek teman-teman karena kemarin hujan sama angin kencang sekali teman-teman jadi kita masuk terus ini kuncinya sudah tidak ada lagi oke teman-teman ini lagi hujan nih kita kena hujan jadi kita ke minggir dulu teman-teman dingin jadi ini sesona di aviary di saat lagi hujan ini anginnya lumayan kencang sedikit ini burunya pada main di atasnya ya mungkin kalau mau kesini pun teman-teman ini dekat dengan kita teman-teman jadi mau main ke pohon ini pun dekat sama kita teman-teman jadi belum pada lari ke pohon sebelah semua sebelah semua sampai jumpa di atasnya ya sampai jumpa di atasnya ya sampai jumpa di atasnya ya pokoknya lagi kejar-kejar sudah mulai jodoh ini yang gak ada ekor ini betina ya yang ada ekor itu jantan jantan ada di daerah atas sana teman-teman dekat atap gak nampak ya terhalang sama daun ini berumpuhnya lagi kejar-kejaran ya mau kawin mungkin dingin lumayan nah teman-teman ini pohon ini kemarin sempat berbunga teman-teman tapi bunganya malah di patok-patok sama burung puyuh jadi ya hilang teman-teman ini pepaya pun sudah mulai tinggi dari yang sebelumnya ini nanti kita masukin lagi pepaya pohon pepaya teman-teman nanti kita taruh biar lebih bagus lagi nampaknya teman-teman mungkin nanti kita taruh di tengah-tengah ini teman-teman nah di tengah-tengah ini nanti kita kasih pohon pepaya lagi nah ini burung habis mandi hujan nih teman-teman jadi burung mau bersihin diri dulu nih ini pohon yang sebelah sana sudah lebat tumbuhnya sudah mulai lebat kemana-mana untuk tumbuhnya sudah mulai nah ini sudah mulai lebat ini padahal baru kita bersihkan kemarin sekarang sudah mulai lagi ini burung kutilang emasnya teman-teman dia mau makan ya mau makan nah ini dia burung kutilang emasnya pasangannya lagi sakit lagi kita rawat ada di dalam rumah untuk pasangannya nah ini burung puyuh dia teman-teman bisa terbang juga ternyata tapi banyak orang yang tidak tahu bahwa puyuh ini bisa terbang saya sudah melihat dengan kepalam saya sendiri burung puyuh ini bisa terbang karena saya lepas itu dua ekor langsung terbang seperti burung mungkin dia mau kacer seperti ayam nah ini untuk burung puyuhnya sudah berapa hari ini tidak bertelur mungkin ya karena pakannya yang kita kasih ini kurang untuk dia jadi nanti coba kita konsisten lagi untuk memberi pakan burung puyuh ini agar dia berteler lagi nantinya ini yang di atas ini ini jantan teman-teman nah yang di atas ini ini jantan sedangkan yang sebelah sana nampak gak tuh yang jantan-jantan yang ini perkutut nah ini tuh yang ini teman-teman boleh juga ini sama nah ini jantan dua-dua yang itu baru betinanya teman-teman nah ini betinanya teman-teman nah ini betina dan yang disana itu jantan udah masuk udah bercampur nah gimana cara bedakan puyuh jantan sama puyuh betina kalau untuk berumpuh ini teman-teman yang jantan sama yang jantan itu lebih gelap yang betina itu lebih terang warnanya teman-teman warna coklatnya itu lebih terang sedangkan yang untuk puyuh jantan itu lebih gelap nah ini teman-teman lagi mampir dia ke dekat kita ini sudah mulai tidak takut dengan kita lagi tapi gitu lah teman-teman kita kalau mau buat burung ini nyaman dengan kita kita masuk ke dalam aviary itu jangan gegabah gini teman-teman kita masuk itu jangan membuat burung itu takut dengan kita tapi kita buat burung itu nyaman dengan kedatangan kita di dalam aviary ini teman-teman maka dari itu burung tidak akan takut dengan kita dia pelan-pelan akan mendekati kita baru baru bisa kita bisa kasih makan dengan santai di depan dia terus teman-teman tapi sebagian dari kawan-kawan saya itu masuk ke dalam kandang aviary itu langsung masuk dan membuat burung itu terkejut penyebabnya bisa jadi burung tidak akan pernah jinak teman-teman kita masuk pelan-pelan baru nanti kita kasih makan kita duduk di dalam kandang aviary kita perhatikan tikah langkunya teman-teman kalau tikah langkunya sudah mulai nyaman dengan kita baru kita dekatin dia 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 mau makan teman-teman nah teman-teman sekian dulu dari video kita kali ini ini posisi lagi musim hujan terpal nya sudah robek total teman-teman tidak total kali ini nah ini sudah robek disini sudah ya nampak teman-teman nanti kita pakai terpal lain kalau enggak kita pakai terpal ini kayu cepat rusak teman-teman nah makanya dari itu kita pakai terpal teman-teman oke teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh